Terima kasih telah menonton Diketahui dari Tommy yang merupakan warga Palembang ini mengatakan kepala mobil truk yang dia kendara ini lepas kaitannya Saya dari rumah hendak menuju Tanjung Raja, tadi berhenti ke bengkel dulu untuk perbaiki ban truk Ternyata kaitan pancing kepala mobil ke badan mobil itu tidak terpasang Kata Tommy terlihat kesakitan, Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Tommy mengatakan saat melintas di tempat kejadian perkara, TKP, tiba-tiba kepala truk langsung terjungkal ke depan Sehingga menabrak tiang lampu jalan Tiba-tiba saja kepala truk terjungkal ke depan Lantaran hal ini saya tidak bisa mengendalikan truk dan menabrak tiang lampu jalan Saya melompat dari truk, ujar Tommy Petugas pos laka lantas kayu Arogan Ilir Bribtu Tinton mengatakan saat dikonfirmasi langsung di TKP Truk yang dikendarai Tommy ini dari arah Palembang menuju ke Indralaya Seorang santri hilang saat mencuci jerawan sapi di Laut Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Selasa, tanggal 20 Juli 2021 Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Pagi itu belasan santri Mahadul Ulum Assyariah, Mus, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah Sedang mencuci daging kurban, jerohan, di Laut Kini santri yang berinisal MR, 16 Desa Waleran, Kecamatan Gerabagan, Tuban itu dalam proses pencarian oleh tim gabungan Pasalnya, korban terseret ombak besar hingga terbawa arus ke tengah laut tanpa sempat menyelamatkan diri Yudi menjelaskan, begitu mendapat laporan adanya santri hilang tim SAR mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian pukul 13 waktu Indonesia Barat Namun pencarian belum membuahkan hasil Hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Pencarian dihentikan mengingat cuaca yang tidak mendukung dan ketinggian ombak mencapai 2 meter Pihaknya akan melakukan evaluasi untuk membuat rencana operasional keesokan harinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton